Intro Yang pertama ada Nupur Sharma Nupur Sharma merupakan seorang politisi India yang mendapat kecaman keras setelah menghina Nabi Muhammad Ia melakukan penghinaan itu dalam sebuah acara debat di stasiun televisi Aksi yang dilakukan Nupur Sharma membuat masyarakat muslim di India bereaksi keras Banyak juga negara mayoritas Islam yang mengutuk tindakannya Sementara itu masyarakat India memberkarahkan Sharma dengan dugaan menghasut orang-orang Yang menyebabkan terpecah belahnya masyarakat Untuk dia sendiri kehidupannya menjadi tidak tenang setelah menghina Rasulullah SAW Bahkan dia mengaku mendapat banyak ancaman pembunuhan Yang kedua Nafin Kumar Jindal Merupakan rekan Sharma di Partai Bartiyajanata juga melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW di media sosial Tindakan itu mengundang reaksi keras dari berbagai negara termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Indonesia Meski dia sudah menyampaikan permintaan maaf Tapi publik di India dan internasional tetap saja masih geram dengan sosok politisi tersebut Karena itu Jindal terhancam scores hingga direpak dari partainya Yang ketiga Geert Wilders Tokoh politisi dunia lain yang menghina Islam adalah seorang politisi Belanda bernama Geert Wilders Pemimpin Partai Kebebasan itu memang diketahui kerap menghina agama Islam dan Nabi Muhammad SAW Publik menganggap bahwa dia adalah tokoh politisi paling kontroversial Karena pernyataan yang dilontarkannya kerap memancing kejolak masyarakat Salah satunya saat Wilders mengadakan sayembara menggambar Nabi Muhammad yang diumumkan di akun Twitter pribadinya Tak hayal pernyataan itu langsung mengundang gelombang kritik dan protes Seperti kita ketahui untuk umat Islam sendiri sosok Nabi Muhammad tidak diperkenankan untuk digambar Apalagi dibentuk jadi kartun maupun karikatur Yang terakhir Rasmus Paludan Sejak saat itu dia berada dalam pengawalan ketat kepolisian lantaran sering mendapat ancaman pembunuhan Pemimpin Partai Sayap Kanan itu berdemonstrasi dengan membakar Al-Quran di Sweden pada Sabtu 30 April 2002 lalu Dia nekat melakukan aksi tersebut meski tak mendapat izin dari kepolisian setempat